Bu, ini ada ungkapan seperti ini. Katanya kebahagiaan itu bukan terletak pada saat keinginan atau target tercapai, tapi pada saat usaha untuk mencapai target. Apa betul, Bu? Betul, betul, Mas Troni. Sangat betul sekali. Contoh, misalkan contoh. Contoh nih, misalkan, siapa ya? Masih, misalkan contoh. Masih ayang ima. Jujuk-jujuk gede gue jadi ima. Coba kebayang nggak, Mas Troni? Dan saya yakin Mas Seh dan Bu Seh tidak akan memelihara rumah itu. Dan tidak merasa berjuang. Jadi, iwa-mewa. Imah alus. Oke, jadi goreng patut. Ketampak tumpuk. Kaya karep. Ayo, tapak suku ditaplokkan. Oke, dan tidak berjuang. Menurut nggak? Tapi karena dalam perjalanan tersebut, Mas Seh itu temen-temenin ke jegak-jegak. Nyadiakun kusik, nyadiakun semen. Nyadiakun ayam mayar pagawek. Dan lain sebagainan. Nepikun ke dua tingkat. Nepikam mentereng. Beli peralatan di rumah. Luh, nuh tadina tuh kapikir. Jadi kapikir. Nah, orangnya mau longpong. Bisa ayah batur kan. Wah, itu kan berjuang. Nepikun ke panas. Hujan. Tunuh. Capek. Dan lain sebagainya. Daripada saya keeraan. Saya kudu berjuang. Kan gitu. Sampai terwujudlah. Yang namanya rumah tersebut. Nah, ada yang serumah. Nah, nggak wujud. Malas. Tapi ada yang membuat kesan. Ada yang membuat kesan. Ketika berjuang mendapatkannya. Atau mewujudkannya impian ingin rumah tersebut. Sehingga orang tersebut bisa memelihara. Mau memelihara yang namanya rumahnya tersebut. Bisa paham ya? Oke. Contoh. Kita ingin nih. Kita ini ingin berhasil. Kita ingin punya banyak pengikut. Kita ingin banyak aset dan lain sebagainya. Kebayang kita berjuang. Kita Pak Ustaz. Kita ingin berpikirkan. Pohok. Pak Ibu Dian. Coba. Kita 2 minggu. Coba. Ditinggal-tinggal. Gitu. Padahal lain. Tekangan. Pak Ibu Dian. Pak Ustaz. Kita bayang. Kayang nunjukin. Kasih ayangan. Kayang nunjukin. Bahwa itu berhasil. Nah ini sertifikat lah. Bisa ekspos ke sana kemarin. Hasilnya seperti ini. Terus kemudian diakui. Di kementerian. 3 terbaik. Berarti kan se-Indonesia. Coba kebayang rekan-rekan sekalian. Jadi dari perjuangan itulah. 3 terbaik. Coba. Mas Troni. Pak Ustaz Deden kan. Ini bergeraknya di KP LPK nih. Nelusunda GM Garut ya. Kan LKP LPK Nelusunda GM Garut. Itu sebetulnya satu ya. Nomor satu terbaik. Di Indonesia. Mas Troni. Coba kebayang. Dalam administrasinya. Dan masuk ke dalam semua jajaran. Semua aspek. Itu kabayang. Ini jenah. Nyebut ke nana gitu. Masuk ke semua jajaran aspek. Nah. Tapi perjalanannya. Kebayang. Uang belanja budian kepake. Untuk beli cet. Untuk memenuhi administrasi. Ngemayar IT. Terus ayo na. Tegabayang. Itu harus na. Tidur te 8 jam. Iyemangan sa jam. Iyemangan sa jam gitunya. Kuluna budian teh di kekepan. Iyemangan dicua ikun. Kuluna gutrut lah. Iyemangan komputer gitu. Nah Mas Troni. Coba kebayang. Kan itu perjuangan yang dilakukan. Yang dilakukan. Nah sehingga. Sehingga. Karena ada sebuah proses yang dilakukan. Pak Ustadz. Dan menjaga hal tersebut. Kayak hula. Saya tengikuti program. Iya kan gitu ya. Baru aja. Udah terbaik nih Mas Troni. Terbaik ke satu. Kan bisa kan gitu ya. Terbaik ke satu di Indonesia. Dan setelah itu. Dangus ya. Dangus terbaik. Kudu nama. Tekuru berjuang. Dangus terbaik gitu loh. Tetapi karena Pak Ustadz dan Budian. Dan semua korp Garut itu. Pernah merasakan ya. Bahwa itu adalah posturnya. Dan saya sangat sulit. Untuk berjuang hal tersebut. Pada waktu dulu. Kalau sekarang. Berarti saya harus jaga. Dan tetap saya pertahankan. Menjadi yang terbaik. Nah hal itulah yang memberi kesan gitu loh. Seseorang tersebut. Bisa bertahan dalam situasi dan kondisi. Ya. Coba kebayang. Kalau misalkan Mas Troni. Ataupun siapa. Misalkan. Om Acek. Misalkan. Om Acek punya jaringan. Coba. Itu kabayang. Dengan jaringan. Tapi kun kalak-klak-klak. Coba. Itu jatah. Misal gitu kan. Jatah. Itu kerbeas. Ketih cucu. Tapi kun kengabohongan. Diselipkan. Seware. Pas duwitan. Lepas. Saya donlengu mentah. Tuh boga. Bahaya. Kan seperti itu yang terjadi. Sehingga itu perjalanan itulah. Sehingga menjadi. Mempunyai jaringan. 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 Karena merasa pada satu titik itu. Jaringan itu dibentuknya oleh sendiri. Dan begitu capek. Maka jaringan tersebut. Dijaganya rekan-rekan sekalian. Jangan sampai bisa berpaling ke orang lain. Ataupun berhenti. Nah itulah kesan yang kenapa. Mungkin Mas Troni ya. Jadi kalau proses itulah. Yang membuat semuanya indah. Proses itu. Enak dikena. Enggak enak dijalani. Tapi. Proses itu enak dikenang. Meni genah. Dulu saya berjuang. Tapi kabayang. Tengar ngalaku. Kena mewek. Tetetuk. Menungpahan. Seperti itu. Jadi enak dikenang. Enggak enak dijalani. Tapi menjadi sebuah histori yang besar. Mas Troni. Itulah proses. Jadi kalau gini. Kan gunung bakal hancur. Saya ulangi rekan-rekan sekalian. Di dalam hanjua ngadaun ngora. Hanjua ngadaun ngora ngestumiba. Gunung bakal hancur. Berarti penghalang yang besar itu akan hancur. Penghalang yang besar apapun menurut versi masing-masing itu akan hancur. Penghalang besar itu penghalang yang paling depan yang menghalangi kita itu. Akan hancur. Jika manusia tersebut mau menempatkan diri menjadi manusia yang beruntung. Apa yang dirasa terus perjuangkan hal tersebut. Sampai tercapai. Gunung bakal hancur. Sagara bakal saat. Sagara itu lautan rekan-rekan sekalian. Jadi lautan itu ombaknya kan terus-terusan. Benar gak? Ombaknya itu terus-terus, terus-terus, terus-terus. Kebayang, kebayang rekan-rekan sekalian. Kalau ombak di lautan itu berhenti. Kebayang gak bahwa bumi ini akan hancur? Benar gak? Karena dengan deburan ombak itu berarti mengindikasikan bahwa bumi ini masih berputar pada rotasinya. Oke. Ada satu lagi. Jangankan-jangankan berhenti. Ombaknya itu mengecil. Yang biasa besar, kemudian mengecil dan surut. Kebayang gak apa yang akan terjadi? Tsunami. Nah makanya rekan-rekan sekalian ya. Jangan aneh nak. Itu masalahnya nih. Angus-angus. Jumgalaladeh. Menurut versi kita loh. Bener gak? Acanggi angus boga duit. Acanggi angus ima tecan di beneran gitu. Acang teh hutang ke di beneran. Dan lain sebagainya. Terus, 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 terus. Besar bener gak? Besar. Setiap proporsi manusia itu akan menganggap besar semuanya. Nah. Tapi begitulah hidup rotasinya. Jika ombaknya itu biasa besar, kemudian mengecil. Mengecil. Apalagi surut. Kebayang gak? Bahwa hal tersebut akan terjadi tsunami secara budaya. Akan terjadi serangan yang membuat kita itu luluh lantak, tidak berdaya. Begitu loh. Nah. Satu lagi nih. Sagara bekasaan. Kebayang rekan-rekan sekalian, pantai yang paling laku itu adalah pantai. Pantai yang menjadi sorotan dan paling laku itu adalah pantai dengan ombaknya yang tinggi dan besar. Bener gak? Bener gak itu? Kenyataannya rekan-rekan sekalian. Tapi ada ombaknya itu yang tenang. Tenang gitu. Tenangnya terus gitu. Dah terlaku. Coba Hawaii. Ombaknya dengan ombak yang paling besar. Kita jelamak di sisi. Di satu pihak orang itu ada yang takut dengan ombak kecil. Di satu pihak. Di Hawaii mah. Ombaknya gede kita ada main surfing. Kita gini dengan dina-dina ombak. Kita selajaran gitu. Pernah gak rekan-rekan sekalian memakai papan surfing? Oke. Di satu pihak. Ayanusiyun kene kucai oge gitunya. Ayanusiyun kene kucai oge gitunya. Siun pomak. Jadi mau melesan ombaknya siun. Mau jauh kunci siun. Purnya dot. Kemayang di satu pihak ada orang yang takut dengan ombak kecil. Tapi di lain pihak ada yang mengharapkan ombaknya itu sampai 40 meter dan lebih. Karena apa? Enak main surfingnya katanya gitu. Begitu dengan kehidupan. Berarti rekan-rekan sekalian bukan masalah ombak besar dan kecil. Biasanya ombak besar menjadi daya tarik yang besar. Ombak kecil tetap menjadi daya tarik. Tapi hal-hal yang kecil. Contoh diurang di pengandaran gitu. Ada banyak pengunjung tapi hal-hal kecil. Coba kebayang gak rekan-rekan sekalian? Kecil ya. Kalau di pedagang lain gitu ya di sisi. Tapi di ombaknya paling gede. Ayah bar, ayah restoran. Coba lihat. Pahami ini dari sudut yang lain. Coba mau di pengandaran, mau di Bali, mau di manapun. Coba restoran yang paling megah, yang paling gede. Fasilitasnya paling lengkap bangunan di sekitarnya tersebut. Adanya itu selalu di pantai yang ombaknya besar. Dibanding dengan pantai yang ombaknya kecil. Berarti kalau rekan-rekan sekalian sedang menghadapi tantangan yang besar sekarang. Yang bertubi-tubi terus-terus bertubi-tubi. Kebayang gak? Bahwa rekan-rekan sekalian akan jadi madab. Dari sebuah peradaban. Nah begitu. Timana asana ulaku logika. Ulaku logika. Iman nih rekan-rekan sekalian coba. Kalau kita dengan logika. Logika itu berarti segala sesuatu yang pernah kita belajar. Dan kita kasih pandangan dan pemikiran menurut kita. Itu logika berarti. Tapi kalau iman. Logika itu ada di dalamnya. Karena iman itu kan aklun bil kolbi. Kerorun bilisani wa malun bil arkan. Rekan-rekan sekalian. Oke ya seperti itu. Jadi sagara bakal saat. Angin bakal cicing. Angin. 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 Rekan-rekan sekalian. Angin itu orang-orang dekat. Orang-orang dekat bener gak rekan-rekan sekalian ya. Mau pasangan hidup lah. Tua lah. Mau saudara lah. Dan lain sebagainya lah. Eta siriwi. Gitu loh. Nah naonan. Jadi tukang pencet cicing. Wedi iman. Coba gitu kan. Kebayang gak. Apaan buah Aste bidan. Kemudian instruktor dui. Gitu kan. Ngapain sih bu Aste mene capek-capek jadi terapis. Gitu. Coba. Cess. 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 Nah kebayang gak. Berarti pori-pori kita itu membuka. Dan udara tersebut masuk. Cess. Nah udara yang masuk kepada pori-pori yang terbuka. Itu akan membuat otot itu menjadi strain atau tegang. Dan sakitnya itu tidak terkira. Bener gak? Oke. Jangan kira angin itu. Angin itu angin. Bakal cacing set. Gitu kan. Celi. Orang-orang dekat. Coba. Cess. Naik dulur. Naik babatura. Naik siapapun itu yang ngomong. Ngomong negatif tentang apa yang kita lakukan. Kemudian hati kita itu mengiakan. Kebayang gak? Kita akan kejang-kejang. Minima kolik. Gitu loh. Bener gak? Kenapa kolik bisa terjadi? Kan gitu ya? Kolik bisa terjadi itu adalah ketika penambatan gas ada di usul kecil. Bisa terjadi akibat debaran ataupun. Angin yang masuk ke daerah dada dan angin yang masuk ke daerah pusar. Bener gak? Kemudian diem di abdomen, di rongga perut. Nah, diem itulah. Rubah. Yang tadinya dingin, angin tersebut. Rubah menjadi panas. Dari panas tersebut akan merontak-rontak. Bener gak? Najongan kanususunan sarapusat. Nah, dari menendang-nendang pada sarapusat itulah akan terjadi strain atau regang. Regang itulah yang disebut satu kram atau yang kedua itu disebut kolik kalau diusus. Bisa paham rekan-rekan sekalian. Angin bakal cicing. Nah, jadi kalau angin kita, kesalahan terbesar manusia itu adalah mengiakkan apa yang orang lain salahkan terhadap kita. Nah, itu kesalahan terbesar. Bunda Dede Pipi, bunda Dede Pipi ngapain sih jadi terapis, kan gitu ya? Ngapain sih? Sudah saja jadi guru, kan bunda Dede itu kan sarjana. Kenapa sih harus jadi terapis? Kak capek-capek. Tapi coba bayang. Kalau bunda itu kembali lagi kepada pemahaman Aing, sabar rahasi bubunangan Aing coba. Nah, kan bisa saja kesana, bener nggak? Kalau misalkan itu nug-druk, begitunya. Nah, oke. Yang terakhir, angin puyuh bakal peruh. Angin puyuh itu, angin puyuh itu selalu, yang namanya putaran angin puyuh itu berseberangan dengan arah jarum jam. Paham rekan-rekan sekalian? Kalau arah jarum jam itu berarti kan gitu ya, ke arah kanan ke ke kiri gitu ya, oke. Nah, itu arah jarum jam. Kalau angin puting beliung atau tornado itu selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti, pengertian dari angin puyuh atau angin puting beliung itu adalah fitnah. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, sebenar apapun Anda, sebaik apapun Anda yang Anda lakukan, sesistematis apapun yang Anda lakukan, tetap akan selalu ada orang yang memfitnah kita atau Anda dengan hal-hal yang negatif. Paham rekan-rekan sekalian? Jadilah mulai, nah, saya mau jadi loba fitnah, cenangis loba KGM, masuk KGMT. Benar nggak? Berarti Anda memilih tempat yang tepat. Oke, benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi, kalau Anda udah mau fitnah, nah, pemfitnah bertubi-tubi terus gitu, bertubi-tubi. Kebayang nggak? Kalau Anda menjadi manusia yang beruntung, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda rasa, kemudian langsung Anda sikapi, Anda perjuangkan, maka itu semua angin puyuh bakal peruh. Peruh itu berarti takluk gitu. Oke, rekan-rekan sekalian seperti itu ya. Dulu saya disebut jaringan apa? Aliran sesat. Nah, itu kayaknya rekan-rekan sekalian. Atau-tau-tau-tau-tau-tau.